Intro Pendapat Bupati Tebo Haji Espan ST bersama Ketua Tim Penggerak PKK Hajah Armayanti juga dihadiri Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Tebo Evan Ri dan didampingi beberapa Kepala OPD hadir dalam acara yatim fan santunan untuk anak yatim bersama Sekolah Alam Adiba Tebo di Kecamatan 7 Koto Ilir Dalam kesempatan ini juga hadir beberapa Kepala Desa seperti Kepala Desa Cermin Alam, Desa Aursino dan Kepala Desa lainnya yang ada di 3 Kecamatan Disampaikan oleh Ketua Yayasan Sekolah Alam Adiba bahwa sebanyak 50 orang anak yatim menerima bantuan senilai 300 ribu per anak sebagai sudah dalam bentuk THR dan jajanan Sekolah Alam Adiba Tebo adalah lembaga yang berikhtiar sejak tahun 2011 untuk memberi pendidikan yang terbaik kepada siswa dari 3 Kecamatan sepanjang sungai Batanghari yaitu Kecamatan Teguh Ulu 7 Koto Ilir dan 7 Koto dengan rasa senang penjabat bupati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi kepada penyelenggara karena dapat melaksanakan kegiatan positif di bulan ramadhan yang baik disampaikan aspan bahwa bantuan yang diberikan mungkin tidak seberapa namun harus dilihat dari perhatian dan kasih sayang dari keluarga dan teman-teman untuk saling merasakan untuk itu penjabat bupati berharap kepada donator untuk mempertahankan dan meningkatkan lagi kegiatan tersebut Terima kasih sementara itu Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Tebu Evandri mengapresiasi penyelenggara dan penjabat bupati Tebu Haji Aspan yang sangat peduli dengan anak yatim dan kaum doa apa ini jadinya juga berharap agar para dermawan bisa melakukan hal yang sama terima kasih 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 Dari Tebow, Wofli HS, Bungo TV